Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel IQ Saham, salam cuan buat kita semua Oke guys, jadi di video kali ini saya akan membahas bank BTPN Syariah beserta potensi dividennya ya guys ya Nah untuk bank BTPN Syariah ini, kode brokernya BTPS Nah ini harganya, untuk harga saat ini berada di area 2100 Dia terlihat sedang berada di bawah garis triple MA Yang menandakan bahwa BTPS ini sedang berada di fase downtrend ya Kenapa sih saham BTPS ini turun terus gitu Secara dari laporan keuangan itu ada peningkatan gitu Nah ini menurut saya adalah murni dari market maker ya Market makernya ini sedang distribusi secara besar-besaran dari awal tahun Jadi dari awal tahun sampai hari ini itu terjadi big distribution ya Distribusi secara besar-besaran ya Asing ini menjual saham bank BTPN Syariah Jadi jika kita melihat memang yang Nampung itu hanya bandar lokal dan beberapa memang ada bandar asingnya Tetapi secara overall yang jualan juga bandar asing gitu guys ya Jadi memang harganya untuk saat ini sedang berada di fase downtrend Jika kita melihat disini di tahun 2020 itu sampai menyentuh di area low 1790 Apakah harga saat ini juga mampu menembus di bawah harga 2000 Ya kita lihat saja ya guys ya nanti Apakah dia masih akan turun gitu Tapi jika kita melihat dari laporan keuangan ini Ada peningkatan guys Tidak ada masalah sebenarnya untuk hold saham BTPS Kita akan menghitung juga berapa potensi dividen yang akan dibagikan oleh bank BTPN Syariah ini Di tahun ini ya guys ya Tutup buku tahun 2022 dan yang akan dibagikan di tahun 2023 Nah secara dividen Terakhir itu dia membagikan di bulan 5 Maret April Mei Berarti dia membagikan di Mei Awal Mei 9 Mei 2022 Yang membagikan sebesar 61,75 Kita akan menghitung ya Potensi dividen yang akan dibagikan oleh BTPN Syariah Nah diharapkan dengan adanya pembagian dividen ini Harga bank BTPN Syariah ini bisa naik kembali ya guys ya Buat kalian yang nyangkut di saham BTPS ya Tidak perlu cut loss Jadi kita bisa menggunakan cara averaging down ya guys ya Jika memang dia menyentuh di area 2000an gitu Oke untuk IPS-nya untuk tahun 2022 ini secara akumulatif ada di angka 231 Saya hitung ya di kalkulator HP 231 dikali DPR ya DPR-nya untuk yang kemarin itu 32,50% Kita coba naikkan ke 33% ya Karena kemarin kan IPS-nya juga di angka 190 dengan DPR 32,50% Kita akan naikkan karena IPS di tahun 2022-nya kan naik nih 231 Kita coba naikkan 33% ya Naik 0,5% Kali 33% Itu ada di angka 76,23 Jika memang dia membagikan dividend payout ratio-nya sebanyak 33% Ya hanya naik 0,5% dari tahun lalu gitu guys ya Dari tahun sebelumnya Nah ini kemungkinan jika memang dia membagikan sebanyak 33% Dengan asumsi dividend lebih tinggi daripada tahun lalu Ini bisa saja menjadi sentimen positif untuk bank BTPS syariah ini Mengakhiri fase downtrendnya dia gitu guys ya Ini kan sudah downtrend parah nih dari November 2022 Memang disini ada kenaikan ya guys ya Dari Oktober, November ini terjadi sedikit kenaikan ya Dari area 2700 ke 3300 Dan dari November, awal November itu Dia secara trend terus turun Meskipun ada beberapa lower high ya disini Ada beberapa lower high Tetapi dia tidak mampu menembus di MA200-nya Jadi memang sedang berada di fase downtrend gitu Untuk saat ini Ya diharapkan jika memang May itu membagikan dividend Ya diharapkan dividendnya bisa lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya ya Karena yang diharapkan dari investor adalah Kenaikan ketika dividendnya itu akan dibagikan gitu Secara dari laporan keuangannya juga stabil ya Terus meningkat gitu Nah ini bisa saja nantinya akan mengerek harga saham bank BTPS ini Mungkin ke area di resist awal di 2600 Lalu resist selanjutnya di area 3000-an gitu guys ya Untuk yang belum punya bank BTPS ini Ya kita wait and see Atau untuk yang mau spekulatif buy on weakness Itu bisa saja ya beli di harga saat ini Tetapi memang masih rawan terkoreksi Jika dia masih bisa menembus di bawah 2000 Itu menurut saya harganya sudah cukup murah Tetapi Keputusan jual beli tetap berada di tangan kalian Ini sepenuhnya adalah asumsi pribadi saya ya guys ya Dan tadi juga kita sudah prediksi Berapa dividend yang akan dibagikan ya Potensi dividend yang akan dibagikan Jika DPRnya itu naik 0,5% Sebanyak 33% Dengan dividend 76,23% Per lembar saham Oke guys Thank you for watching See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!